Baik, mari sama-sama kita buka Wahyu Pasal 5 Wahyu Pasal 5 Ayat yang ke-12 Wahyu Pasal 5 ayat yang ke-12 Saya masih akan tabur di hati kita semua mengenai berkat atau blessing Saya tidak akan terjemahkan kata blessing ini kepada berkat Takut nanti terkontaminasi Karena pengertian berkat di dalam apa yang kita kenal sehari-hari adalah Berkat keuangan, berkat pekerjaan, berkat yang berhubungan dengan materi Sementara Alkitab mendefinisikan berkat itu lebih dari segadar hal-hal itu Itu hanya bagian kecil Oleh karena itu Alkitab menggunakan kata blessing Dan saya akan pakai kata blessing ini terus sepanjang khutbah ini Kecuali kalau saya mau bicara mengenai hal-hal yang material Saya akan berubah menjadi perhat Wahyu Pasal 5 ayat 12 Katanya dengan suara nyari Anak domba yang disebeli itu Layak untuk menerima kuasa Dan kekayaan Dan hikmat Dan kekuatan Dan hormat Dan kemuliaan Dan puji-pujian Dan puji-pujian Perhatikan itu bukan puji-pujian sebetulnya Karena ini semua apa yang Tuhan Yesus terima kita juga terima Anak domba yang disebeli layak mendapatkan kuasa Disitu ada power Riches Kekayaan Wisdom Hikmat Strength Kekuatan Honor Hormat Glory Kemuliaan And Blessing Dan perhatikan tidak ada S disitu Blessing Itu berbeda dengan yang di ulangan Pasal 28 Coba buka sebentar ulangan Pasal 28 Blessing di wahyu itu bicara tentang mengenai seorang personal namanya Kristus Blessing tidak pakai S Di ulangan 28 ayat 2 Dikatakan segala perkak ini akan datang kepada Dapat justruis ke tinggi sebentar kita lihat And all this blessings Sebenarnya pada S disitu Blessings Dari-dari itu dua hal yang berbeda Saya mau bicara blessing tanpa S Karena lagi musim hujan tingin Tidak pakai S Blessing Yang ini blessings Ini bagian dari kita Tapi yang lebih besar Tuhan berikan kepada kita di wahyu Yaitu blessing tanpa S Itu adalah personal Nah kenapa saya katakan bagian dari kita Kita buka dia di Roma 8 Roma Pasal 8 Ayat 17 Roma 8 ayat 17 Dan jika kita adalah anak Memang kita anak Maka kita juga adalah ahli waris Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus Nah kalimat ini agak-agak kabur pengertian Bersama-sama dengan Kristus menerima Jadi Kristus dapat Terdapat bagi dua Tapi dalam bahasa Inggris Dalam bahasa Inggris King James Dibilang apa itu? Dan jika kita anak Heirs itu adalah ahli waris If we children Then heirs Menjadi ahli waris Atau mendapat bagian Heirs of God And join Ada join heirs disitu Join heirs with Christ Bersama-sama dengan Kristus Join heirs ini Kristus dapat Kita juga dapat Apa yang Kristus dapat Kita dapat bukan 50-50 Jadi kalau kita lihat Di wakil masa 5 Dia mendapatkan kekayaan Hormat, kemuliaan, kuasa Maka kita mendapatkan yang sama Karena kita join heirs Join Nah yang saya mau garis bawahnya adalah Blessing yang Tuhan dapat Tuhan Yesus dapat Itu juga kita dapat Karena Kristus adalah Blessing itu sendiri Saya tahu bahwa kita diciptakan Bukan untuk mencari nafkah Tuhan tidak pernah Mendesain kita mencari nafkah Tapi Tuhan mendesain manusia Untuk memberi nafkah Kehidupan kepada seluruh makhluk hidup Bagaimana caranya Blessing itu bekerja Kita buka kejadian 1 Ayat 27 Kita mulai berjalanan Saya akan ulang-ulang terus Tentang blessing ini Karena semakin saya buka Alkitab Ternyata Tersudah akan kaget Menemui fakta Bahwa ternyata kita bukan manusia biasa Manusia yang supernatural Kejadian 1 ayat 27 Mengatakan Kejadian 1 ayat 27 Maka Allah menciptakan manusia itu Menurut gambarnya Menurut gambar Allah Diciptakannya dia Laki-laki dan perempuan Diciptakannya mereka Di ayat ini Allah sedang membuat Satu ciptaan baru Duplikasi dari dirinya sendiri Duplikasi dari dirinya sendiri Kemudian Di ayat yang ke-28 Allah memberkati Disitu muncul kata Bless Inilah blessing Yang diwahi pasal 5 Bless Disinilah kata-kata Blessing Atau Allah sedang Mentransfer Power Kepada manusia Untuk manusia Beranak cucu Bertambah banyak Memenuhi bumi Kata penuhi bumi Dan taklukan adalah Begini Pengertiannya Penuhi seluruh bumi Lengkapi bumi itu Kemudian Kalau ada yang rusak Penuhi lagi Lengkapi lagi Perbaiki Dan pastikan Dia tetap penuh Dan tetap sehat Benar-benar Bertul-bertul-bertul Akan merotok Dengan sendirinya Melahatkan hidup Juga akan mengalami Satu Tugas manusia adalah Memenuhi Memelihara Memaintain Itu sebabnya Mengapa Allah Karena ini Bumi adalah ciptaan Allah Yang bisa melihara Hanya orang satu Lengkap dengan Allah Terus tujuh Itu sebabnya Dia mendukasi dirinya Kemudian diberikan Power yang disebut Blessing Blessing diberikan Kepada Adam Yang sudah penuh Dengan semua Fasilitas Dia tidak lagi Bekerja untuk Mencari nafkah Tetapi Dia bekerja Untuk memberi nafkah Kepada makhluk hidup Cinta Allah Semuanya Kemudian Karena dosa Manusia jatuh Sekarang Nuh Nuh Allah menghukum Seluruh manusia Setengah bewa Yang ada di sekitar mereka Hanya Nuh berlapan Yang selamat Lalu setelah Air bayi itu suruh Nuh keluar dari Perahu Dari bah terang Lalu biarnya Semua rusak Bangke di mana-mana Bangke di mana-mana Tanaman rusak Tidak ada yang bangu Semua tergelam Dan yang merusak Allah Kalau Allah yang merusak Siapa yang bisa perbaiki Allah Itu sebabnya Berkat yang sama Diberikan kepada Nuh Allah memberkati Nuh Bermultiplikasi Bertambah banyak Penuhi bumi Blessing yang sama Mungkin Nuh keluar Dan beranggung Dia bilang Tuhan rusak semua Oh gimana Aku nyari nafkah Allah bilang Siapa yang selalu Kamu mencari nafkah Kamu tidak pernah Di sana cari nafkah Kamu memberi nafkah Oleh karena itu Aku memberkati Nuh Bermultiplikasi Berlipat kali Tidak Oh oke Baru dia mulai Memperbaiki bumi Bayangkan yang rusak Siapa Allah Yang memperbaiki Siapa Nuh Tanpa blessing Tidak mungkin Kemudian berkat itu Turun lagi Sudah lihat sekarang Jalur saya akan kupas Jalur blessing itu kemana Sampai kepada kita Seperti kita tahu Di dalam kita Ada satu power Yang sangat luar biasa Apa yang Nuh punya Apa yang adat punya Apa yang Abraham punya Kita punya Jadi kita tidak cari nafkah Kita memberi nafkah Kalau sekarang belum terjadi Itu akan terjadi Tahun ini juga mulai Kemudian dari Nuh Turun kepada Abraham Isa dan Yaakub Abraham dipanggil dari Tanah Ur Abraham keluar Tinggalkan keluargamu Aku akan jadi Pasal 12 Satu Tinggalkan keluargamu Aku akan memberkati kau Aku akan menyuruh kau pergi ke satu tanah Yang akan diberikan kepadamu Aku akan memberkati kau Nah pada saat itu Abraham Sudah ada di keluarganya Dan dia sudah bisa dibilang Establish Sekarang dia harus keluar Dari tanahnya Kemudian Tidak bergantung kepada siapa-siapa Tidak ada yang memperhatikan Dia meninggalkan sistem Dimananya Tidak bergantung kepada siapa-siapa Pergi ke tempat yang Tuhan bilang Aku akan tunjukkan Allah tidak kasih brosur Pada Abraham Tidak dikasih brosur Kamu akan gini-gini Tidak Tapi blessing ini Sekali lagi Tujuan Allah Dari kejadian pasal satu Blessing ini adalah Membuat satu taman Tuhan Taman dimana Tidak ada sakit Tidak ada kekurangan Selalu tujuan blessing ini adalah Menciptakan taman Tuhan Kemudian Turun Kenu Turun juga disuruh Menciptakan taman Tuhan Abraham juga seperti itu Dikasih blessing Menciptakan taman Tuhan Sehingga kemanapun Dia lewat Itu menjadi taman Tuhan Terbukti Nuh waktu dia memilih Berebut tempat Sama Lord Anak keponakannya Lord katakan Wah yang bisa-biasa itu Seperti taman Tuhan Lalu Lord kilih Itu blessingnya Abraham Nah Abraham keluar Tanpa bergantung kepada siapa-siapa Tidak ada yang memperhatikan Tidak ada yang menggaji dia Tidak ada yang Yang men-support dia Dan dia punya potensi Menjadi orang yang bangkut saat itu Tapi karena blessing ini Dia malah bertambah kaya Tidak jauh setelah Tidak jauh dari Kejadian 12 Di kejadian 13 Ayat 2 Di sini kita sudah mencatat Ada pun Abraham Menjadi sangat kaya Banyak ternak Perak dan emas Kemudian di kejadian Pasal 15 Ditegaskan lagi 15 ayat 1 Kemudian datanglah Firman Tuhan Kepada Abraham Dalam satu penglihatan Jangan takut Abraham Akulah presaimu Aku upahmu sangat besar Bahasa Inggrisnya You're exceedingly Great reward I am You're exceedingly Great reward Artinya Aku gaji Aku upahmu Aku berkasi Lalu Tidak ada tiga contoh ini Blessing Tidak berurusan Dengan orang yang sudah bekerja Nah bagaimana Kita sudah bekerja Itu akan melipat Kali gandaan pekerjaan kita Karena pekerjaan kita Tergantung dari blessing Sebetulnya seperti itu Kita tidak tergantung Dari pekerjaan kita Pekerjaan kita Tergantung Blessing Pekerjaan kita Yang diberkati Kalau blessing Itu bermanfaat Nah sekarang Ada perbedaan Nanti kita akan ketemu Mengapa Hukum Torah diturunkan Kepada Abraham Kepada Adam Dan belum Allah menurunkan Begitu saja Tapi kepada Abraham Isat dan Yaakub Allah tidak menurunkan Begitu saja Allah harus melakukan Sesuatu Karena Abraham ini Dipanggil dari Nenek moyangnya Yang menjebah berhala Oleh karena itu Allah harus melakukan Sesuatu dulu Sebelum menurunkan berkat Dan bukan di Galatia Pasal 3 Galatia Pasal 3 Apa yang Allah lakukan Sebelum dia Memanggil Abraham Dan memberikan Blessingnya Kepada Abraham Galatia Pasal 3 Ayat 8 Dan kitab suci Yang sebelumnya Mengetahui bahwa Allah membenarkan Sebelumnya Allah harus membenarkan Orang-orang Bukan Yahudi Oleh karena Iman Telah terlebih dahulu Memberitakan Injil Kepada Abraham Itu yang Allah melakukan Sebelum dia Melepaskan Blessing Allah harus Memberitakan Injil Kepada Abraham Apa isinya Olehmu Segala bangsa Akan diberkati Kalau kita pelajari Yang diberitakan adalah Tentang Benih Atau Yesus Kristus Yang akan lahir Dari keturunan dia Lalu Abraham Percaya Dan Abraham Diberkati Sebagai orang benar Jadi mereka yang Hidup dari iman Mereka yang Diberkati Bersama-sama Dengan Abraham Yang beriman itu Kemudian Ayat 10 Karena semua orang Yang hidup dari Pekerjaan hukum Torah Berada di bawah kutub Selalu ada tertulis Terkutublah orang Yang tidak setia Melakukan segala sesuatu Yang tertulis Dalam hukum Torah Ayat 11 Dan bahwa tidak ada Orang yang dibenarkan Di hadapan Allah Karena melakukan Hukum Torah Adalah jelas Karena orang benar Akan hidup oleh iman Bukan oleh Torah Tetapi hukum Torah Dasar hukum Torah Bukan iman Melainkan Siapa yang melakukannya Akan hidup Kristus Telah menembus kita Dari hukum Torah Dengan jalan Terjadi kutub Karena kita Sebab ada tertulis Terkutublah orang Di jantung Bukan di jantung Bukan di jantung Kalau bertanya Anda Mengapa tiba-tiba Ucuk-ucuk ada hukum Torah Disinilah salah paham Banyak gereja Tuhan Bertahun Beratus-ratus tahun Sampai terakhir Berapa puluh tahun Terakhir dekad ini Mulai dibuka Jadi kalau kita lihat Jalur blessing itu Abraham Adam Nuh Lalu masuk ke Abraham Isak Yaakub Yusuf Tapi sebelum masuk Ke mereka Dari mulai kakek Anak Cucu Sampai buyu Yusuf Itu Allah menceritakan dulu Injil Karena Allah melihat Jahat sekali dosa Dan dosa itu Bisa meredam Blessing Di taman itu Kemudian bisa meredupkan Gemuliaan Sehingga manusia Terputus Itu jahat Yang dosa Sekarang kita tahu Definisi dosa Dosa Merampas Blessing itu Sehingga kita Terputus dengan Allah Itu sebabnya Allah Memberitakan dulu Injil kepada Abraham Waktu dia Percaya Allah tidak Memberitukan lagi Pelancarannya Abraham berdosa Beragam Seri Dia tipu Dia bilang istrinya Saudaranya Dua kali Pada Firav dan Abimele Isak juga sama Yaakub Lebih parah lagi Dia tipu papanya Dia tipu tulangnya Laban Dia Dia tipu kakakanya Dia beripu Dan perhatikan Setiap kali Blessing ini Bekerja Kenapa bisa bekerja Karena dia Karena mereka Percaya kepada Injil Bukan kayak Itu yang kita Percaya juga Itu sebenarnya Jangan lihat-lihat Dosa kita Jangan lihat Jangan lihat Berkat Abraham Sudah sampai kepada kita Memperhatikan Setiap berkat Ini bekerja Abraham menipu Firav keluar Melah bawa Harta banyak Hagar dari situ Salah satu masalah Hagar dari situ Menipu Abimele Keluar dari situ Bawa harta lain Isa Pada waktu Dia mengalami Pekeringan Krisis di tanah gerak Allah bilang Jangan ke Mesir Dia disini Aku berkati Saya perhatikan Blessing Setiap dia bekerja Dia tidak pernah Mengajar kita Nyari nafkah Tapi dia memberi kita Nafkah Dan memberikan kehidupan Tepada setiap orang Itu blessing Yusuf juga begitu Yaakub juga begitu Yaakub malah Memperkaya Laban Dan Yaakub Tidak sadar Dia memperkaya laban Ada satu ayat Disini yang saya pernah buka Yaakub bilang begini Sudah bertahun-tahun Aku kerja Aku memperkaya Kapan aku bekerja Untuk diriku sendiri Dia tidak sadar Pamatnya bilang begini Yaakub Sejak kamu bekerja disini Hartaku berlipat-lipat Aku melihat Kemurahan Allah Ada dalam hidup Orang lain bisa lihat Yaakub tidak Tidak bisa lihat Karena pikirannya adalah Abil 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 Blessing Ada dalam hidup Dia tidak bisa lihat Sampai akhirnya Dia bilang Sudah lama aku kerja Orang kaya Aku gini-gini saja Sekarang aku mau bekerja Memperkaya diriku Baru mimpi itu keluar Blessing itu keluar Dia menjadi bangsa yang besar Saya terharap itu semua Nanti terbuka juga Bahwa blessing itu ada Di dalam kita Ingat Kita join air Blessing ada di dalam Kristus Itu ada di dalam kita Nah sekarang apa yang terjadi Kepada bangsa Israel Kita lihat kepada Abraham, Isaac, Yaakub, Yusuf Mereka percaya Injil Karena kakeknya cerita Pada anaknya Anak cerita kepada Cucunya Cucu kakeknya Cucu cerita kepada Yusuf Yusuf itu dekat sama Lampanya Karena Yaakub Tukang mimpi Yusuf juga tukang mimpi Jadi mereka suka Share Apa mimpi begini Yusuf bilang Apa juga mimpi Gara-gara mimpi ini Dia dibenci saudaranya Jadi mereka percaya Kepada Injil Kepat orang ini Tuhan tidak ada masalah Memberikan blessing Sekarang Waktu bangsa Israel Masuk ke Tanah Mesir Apa yang terjadi Dengan bangsa Israel Apakah mereka Menyembah Tuhan Allah mereka Tidak Mereka bersyukur Pada berkat Blessing Abraham, Isaac, Yaakub Nenekmu yang mereka Tidak Dari mana kita tahu Yusuf pasal 24 Kita buka Yusuf pasal 24 Yusuf pasal 24 Ayat 14 Yusuf 24 dan 14 Ini kata-kata Yusuf Kepada bangsa itu Setelah mereka menepati Tanah Perjanjian Yusuf bilang begini Oleh sebab itu Takutlah akan Tuhan Dan beribadalah Kepadanya Dengan terus ikhlas Dan setia Jauhkanlah Allah Yang kepadanya Nenek moyangmu Telah beribadah Di seberang Sungai Efrat Di Mesir Yusuf Yusuf sudah membuka Ayat mereka Kepada gereja Tuhan Mereka ternyata Bukan penyembah Allah Mereka penyembah berhala Maka Yusuf katakan Beribadalah kepada Tuhan Disinilah problem itu muncul Allah melihat Jalur blessing itu Sampai kepada Yesus Sampai kepada jemaah Ini tidak boleh putus Karena tujuan Allah adalah Membuat taman Tuhan Di dunia Walaupun dosa masuk Allah tidak berubah Taman harus jadi Apapun masalahnya Taman harus jadi Untuk apa Karena dia mau pindah ke sini Mau tinggal bersama-sama dengan kita Kita bagian dari proyek Sekarang dia lihat Jalur ini Terus sampai ke Yesus Di benaknya sudah sampai Dia sudah bayarkan wajah-wajah kita Di KKB yang kasihkan Dia sudah tahu Dan dia sudah bilang Blessing itu sampai Di gereja-gereja lain Sudah sampai blessing itu Tapi ini ada masalah sedikit Bagi dia bukan masalah Ditulis untuk kita belajar Blessing itu harus sampai Kepada bangsa ini Tapi bangsa itu ada dosa Dan dia tahu Dosa ini jahat sekali Dia memquench Atau meredam Blessing di Taman Eden Dia membuat kemuliannya Reduk di Taman Eden Sekarang dia harus Keluarkan bangsa ini Dari Mesir Dan Mesir harus Dikeluarkan dari bangsa ini Karena di dalam bangsa ini Mesirnya dibawa-bawa Lembu emas dibawa disitu Mental budak dibawa Sehingga waktu dia melihat Tanah perjanjian Dia bilang Tanah itu Raksasanya banyak Dia melihat satu Keterikatan di tanah itu Karena mereka bawa Mental budak disitu Kemudian dia bawa Lembu emas dalam hati mereka Sehingga pada waktu Musa sudah naik Ke Gunung Sinai Berhari-hari Tidak ada berita Musa juga tidak SMS ke mereka Tidak kirim berita Tidak update Facebook Sehingga dia bilang Ini apa yang terjadi Dalam Musa Kita gak tahu Mari kita bikin Dewa Lalu mereka meleparkan Semua Perhiasannya Dan jadilah lembu emas Jadi lembu itu dibawa-bawa mereka Mesir ada di dalam mereka Ini yang menjadi masalah Bagi Tuhan Nah Tuhan ingin Supaya Dursa ini Tidak menghalangi Glesi Bagaimana caranya Dia turunkanlah Hukum Engkau tidak usah Menyembah alam lain Akulah alam Engkau tidak usah Menyembah batu Aku supplier Engkau tidak usah lagi Engkau harus menghormati Hari sabat Engkau harus menghormati Orang tua Karena aku mengasihimu Engkau tidak usah membunuh Aku akan talas kepada lawan Engkau tidak usah bersinar Aku akan kasih suami Atau istri kepada Engkau tidak usah mencuri Aku sumber Engkau tidak usah mengingat Kepada orang lain Karena aku bisa memberi Apa yang kau butuhkan Jadi itu semua diberikan Dalam kasih Hukum Tuhan Karena dia adalah Allah Dia adalah kasih Untuk apa Sudara Supaya mereka Yang memang dasarnya Orang berdosa Tidak menjadi dosa Dan dosa Tidak menghalangi Blessing Karena tujuan dia adalah Orang-orang ini Harus diberi Taman Eden Itu sebabnya Di ulangan pasal 6 Dikatakan Sudara lihat Blessing ini selalu Tujuan Allah Memberikan sesuatu yang terbaik Memberikan taman Kepada bangsanya Ulangan pasal 6 Ayat 1 Ulangan pasal 6 Ayat 1 mulai Ayat 10 Ayat 10 Ayat 10 Maka apabila Tuhan Alamu telah membawa kau Masuk ke negeri Yang dijanjikan Dengan supah Kepada nenek moyangmu Yakni Abraham Isat dan Yahud Untuk memberikan Kepadamu Kota-kota yang besar Kota-kota yang besar Baik yang tidak Besar dan baik Yang tidak kau dirikan Rumah-rumah Bukan rumah Rumah-rumah Lebih dari satu Untuk papanya satu Untuk anaknya satu Lebih dari satu Penuh berisi Berbagai-bagai Barang baik Penuh Jadi bukan rumah kosong Yang Tuhan kasih Yang tidak kau isi Sungur-sungur yang Tidak kau gali Kebun-kebun anggur Kebun-kebun zaitun Yang tidak kau tanami Dan apabila Kau sudah makan Dan jenisnya Maka berhati-hatilah Supaya jangan Kau melupakan Tuhan yang telah Membawa kamu keluar Dari tanah Mesir Dari rumah Perbudakan Engkau harus takut Akan Tuhan Alamu Kepada dia Haruslah kau beribadah Demi namanya Haruslah engkau Bersumpah Jadi saudara Kita lihat disini Tetapa alam konsisten Setiap kali Blessing itu Diturunkan Dari mulai Adam, Nuh, Abraham, Isaac Yaakub sampai Bangsa Israel Tujuan yang satu Memberikan Taman Tuhan Menjadi habitat Kehidupan Makhluk ciptaan Taman Tuhan Seperti apa Apa kita jadi orang Hutan lagi Hidup di taman itu Tidak Kita hidup Dimana sakit Penyakit Tidak bisa menguasai kita Dimana tidak ada Kemiskinan Dimana tidak ada musuh Bisa menganiaya kita Maksudnya Bisa mencelakai kita Mungkin kita Dijemok ya Setiap orang Ikut Tuhan Harus ya Dijemok Dibilang orang gila Dibilang orang Nggak waras Biarin aja saudara Bukan mereka yang memberkati kita Kita tidak Blessing dari mereka Kita dari Tuhan Jadi tujuannya selalu Membuat kita hidup Di taman Tuhan Dan selain itu Saudara Tuhan ingin supaya Blessing ini Bisa bermanifestasi Untuk kita Menciptakan taman Dimana-mana Sampai pada akhirnya Di wahid Fasal 22 Fasal terakhir Fasal 22 Wahid Fasal 21 Dan 22 Allah turun Tinggal bersama kita Itu target terakhir Jadi saudara Kita diciptakan Ditepus dari dosa Diselamatkan Bukan hanya sekedar Ditepus dari dosa Terlalu rendah Saudara Kita diselamatkan Untuk ditembali kepada Hakikatnya kita Sebagai manusia Bukan hanya sekedar Menghindari dosa Dan bertahun-tahun Bertahun-tahun Gereja Tuhan Hanya diajar Untuk jangan berdosa Yang sama sekali Tidak ada gunanya Mengapa? Setelah Allah berusaha Dengan bangsa Israel Allah memberikan Hukum Torah Kepada bangsa Israel Disitulah Diajar caranya Kalau mereka berdosa Karena mereka Orang berdosa Disitulah diajar Mereka membawa Kurban segerihan Datang ke mes Bar Tuhan Untuk pengabunan dosa Dan hukum Torah Ini mendampingi mereka Supaya mereka Tidak berdosa Karena dosa sangat jahat Tuhan tahu itu Mendampingi mereka Sampai Blessing Yang Tuhan Katakan di tangan Edut Beranak cuculah Berlipat Kalinganda Berlihara bumi Lalu kepada Nuh juga sama Kepada Abraham Perkataan ini Menjadi manusia Yang namanya Yesus Kristus Kita buka Galatia Pasal 3 Galatia Pasal 3 Disini banyak Anak-anak Tuhan Salah paham Dan puji Tuhan Sekarang sudah dibukakan Di banyak gereja Orang sumbit Sekali menerima Bahwa hukum Torah Bukan itu gereja Masih juga dipakai Khotbah berseri Sepuluh hukum Torah Sepuluh minggu Kita belajar Killing you softly Galatia Pasal 3 Ayat 23 Sebelum iman itu datang Kita berada Di bawah pengawalan hukum Torah Dan dikurung Sampai iman itu datang Yang datang bukan iman Tapi Kristus Iman adalah percaya Pada Kristus Dan hukum Torah Adalah penuntun Bagi kita Sampai Kristus datang Supaya kita Dibenarkan karena iman Sekarang iman itu Sudah datang Karena itu Kita tidak lagi Diberada di bawah Pengawasan penuntun Itu adalah ayatnya Dan orang masih banyak berdebat Tidak-tidak Akhirnya dia berhukum Torah Satu Timotius menegaskan lagi Hukum Torah itu baik digunakan Kalau digunakan benar tepat Yaitu untuk Bukan untuk orang benar Siapa orang Coba buka sebenar Satu Timotius 1 Saya mau jelaskan Siapa orang benar itu Satu Timotius 1 Ayat 8 Kita tahu bahwa hukum Torah itu Baik kalau tetap digunakan Yaitu dengan keiksaan Bahwa hukum Torah Bukanlah bagi orang benar Sampai disini Di bawahnya Sudara bisa baca Untuk orang seperti apa itu Jadi kalau saya sebagai Hamba Tuhan Mengerjakan hukum Torah Maka sudara harus tersinggung Sampai saya Bila Bapak Deta Saya Bukan orang fasik Bukan orang berdosa Bukan orang dunia Bukan orang tak beragam Mengapa Bapak mengajarkan Hukum Torah kepada saya Saya tidak mengadakan Saya mau cerita Siapa orang benar Kita harus kembali lagi Kejadian pasal satu yang 27 Allah mencipta